Saya bertanggung jawab tentang kerusahaan barang bukti, karena URL tadi juga ditampilkan sebagai bukti. Apakah bisa penyidik dihadirkan untuk memastikan bahwa URL itu bisa diklik oleh penyidik yang pertama kali mengakses? Saya tidak tahu. Tidak tahu, baik. Dan terakhir, saya mau memastikan, dan ini memang sayangnya fokus unsur menyebarkan itu terbukti atau tidak. Saudara, akses langsung akun GN13 tidak dalam pemeriksaan? Melakukan analisa berdasarkan hasil ekspor akunnya. Pertanyaan saya, saya ulangi. Saudara periksa langsung akun GN13 tidak? Periksa langsung hasil ekspornya? Enggak, yang langsung, bukan hasil ekspornya. Langsung kunjungi link tadi. Jadi kan kami melakukan pemeriksaannya tidak secara online, ya? Berarti saudara hanya dari penyidik? Betul, hasil ekspornya. Berarti tidak. Saya ingin penjelasan, apa sih digital forensik? Mengingat ada digital secara umum, ada juga forensik. Apa perbedaannya? Suaranya? Nick? Siap. Untuk yang berdasarkan sepengetahuan saya, digital forensik itu salah satu cabang forensik untuk mengumpulkan, menemukan, menganalisa bukti digital dari barang bukti elektronik. Seperti itu. Yang termasuk bukti digital itu apa saja? Ya, jadi kayak dokumen-dokumen tersebut yang ada di dalam barang bukti elektronik. Di sini barang bukti elektroniknya, tadi sudah kami sampaikan ada laptop, flash disk, hard disk, handphone. Itu barang bukti elektronik. Sedangkan bukti elektroniknya itu di dalamnya. Seperti mungkin yang dituangkan dalam berita, ya betulnya mulia, isinya seperti itu. Di luar itu misalnya akun-akun atau platform sosial media apakah juga termasuk bukti digital forensik? Seperti platform Facebook, Twitter, Youtube, dan yang lainnya? Ketika ada akun Youtube, Facebook, atau lain-lain, itu kita hasil ekspornya yang mulia. Jadi itu bukti digital. Nah, dalam hal ini saudara mendapat nggak bukti digital dari akun Youtube milik terdakwa atau dari yang lainnya? Kalau untuk dari akun Youtube, kami hanya menerima satu flash disk itu. Artinya saudara tidak bisa meyakini apakah itu dari akun tertentu atau kopian dan sebagainya? Itu kami tidak mengetahui. Tapi untuk yang hard disk yang mulia, itu berdasarkan keterangan penyidik adalah isinya ekspor dari akun Youtube-nya yang mulia. Keterangan dari penyidik. Tapi saudara sendiri tidak meyakini. Itu berdasarkan penyidik. Saudara uji sendiri nggak itu? Keterangan dari penyidik. Gini, kami baca dari berita, apa, berkas administrasinya. Ya, saudara uji tidak keadaan itu benar-benar bersumber dari akun Youtube tertentu. Dari hasil nama filenya, itu bisa terlihat. Jadi, mohon izin yang mulia, jadi ketika memang sesuatu file yang diekspor dari platform, itu akan ngebentuk file takeout yang mulia. Jadi, disini kalau kita ekspor email, ekspor Youtube, ekspor Facebook, akan ngebentuk suatu file formatnya .zip. Format itu apakah akan berubah ketika di-re-upload atau di-share melalui akun-akun yang lainnya? Jadi, kalau format zip itu bundlenya, jadi bungkusannya itu seperti itu. Artinya kalau di-re-upload, apakah bungkusan itu akan berubah atau sama hasilnya? Ketika di-upload ke... Akun yang lain? Akun yang lain. Pasti yang akan di-upload, .zip-nya. Artinya juga tidak bisa diketahui kalau sama-sama di-download, hasilnya sama. Betul. Untuk sama itu, kita ngecek dari hash value-nya. Iya, artinya apakah itu hash value yang awal atau hash value itu sudah berpindah ke beberapa akun, isinya kan sama. Ketika hash value-nya sama, isinya sama. Baik, jadi kan belum bisa spesifikasi asalnya dari mana. Saya lanjutkan. Tadi ada bukti menarik. Bukti tadi kan ada yang dokumen, bukti-bukti digital dalam butuh komputer, handphone, dan sebagainya. Saya masih belum tahu peran dari iPhone dalam kasus pembuktian ini. Kalau yang lainnya, paling tidak ada histori, sehingga bisa terkait dengan perkara, ada akses. Nah, peran iPhone itu di situ yang sudah ada periksa apa? Siap, mohon ingin menjawab. Jadi pada saat itu kan memang barang bukti yang kami lakukan pemeriksaan, yang kami terima dari penyidik, kami lakukan pencarian berdasarkan keyword-keyword yang menjadi perkara ya, mulia. Jadi pada saat itu memang terhadap semua barang bukti, kami lakukan pemeriksaan yang diserahkan penyidik. Jadi untuk handphone iPhone, Dari terdakwa Gus Nur ya. Kami menemukan akun-akun yang terhubung ke, ada akun Gmail, Apple ID, kemudian ada akun WhatsApp, seperti. Akun itu terhubung dengan akun Youtube yang GN13 tadi? Akun Youtube-nya kan tadi Munjiat Muhammad 51 at Gmail. Ya, tadi ada bukti-bukti menarik ya. Saudara kan setelah saudara periksa, saudara bungkus rapi, dan yang tersegel itu saudara jamin masih utuh sesuai dengan apa yang saudara periksa digital forensiknya. Betul, selagi itu. Pertanyaan saya, itu sudah ada yang terbuka satu tadi, flashdick. Flashdick itu yang membuka segelannya saudara atau siapa? Kami telah tahu, jadi pada saat kami melakukan penyerahan barang bukti, itu... Masih tersegel semua? Segel. Nah pertanyaan ini, itu kan sudah terbuka satu. Saudara bagaimana bisa meyakini flashdick itu flashdick saudara atau saudara ditukar atau di copy paste? Bisa. Mungkin kalau seandainya kami melakukan pemeriksaan MD5-nya ya, seperti yang tadi kami sampaikan. Bukan mungkin, hari ini kan saudara tidak melakukan pemeriksaan itu, dan faktanya bukti sudah dibuka bukan dalam konteks pembuktian. Sudah terbuka loh satu tadi, flashdick itu hasil utama dari apa yang saudara periksa, saudara masukkan flashdick. Dan flashdick itu justru sudah terbuka. Dari mana kami bisa menjamin bukti itu otentik seperti hasil pemeriksaan yang saudara terangkan tadi? Kami boleh minta waktunya mulia, untuk kami coba... Jelaskan, ya. Nah pertanyaan, SOP-nya apa boleh? Boleh apa? Segel itu dibuka, sementara yang lainnya tidak dibuka tadi. Jadi, kalau di kami, ketika sudah kami serahkan ke penyidik, itu sudah di luar kami. Nah berarti saudara tidak bertanggung jawab kalau sudah terbuka? Selagi mas, selagi ketika mungkin hasilnya itu sama dengan disini, berarti tidak ada pertanyaan. Dan saya yang saudara tanggung jawab, itu yang sudah terbuka atau yang masih tersegel? Baik, saya lanjutkan. Itu flashdick itu, kan sandis merah itu ya. Saudara siapkan sendiri untuk kopi atau disita dari penyidik atau terdakwa? Diserahkan dari penyidik. Diserahkan dari penyidik. Bukan disita dari terdakwa, saksi atau bagaimana? Kalau berdasarkan berita penyitaannya, disita dari pelapor. Pelapor siapa namanya? Aduh, ada di mindik. Dodo Baydowi. Kami lupa, Pak. Baik. Di hasil olahan, saudara tadi disatukan dengan flashdick yang dari Dodo Baydowi tadi? Maksudnya? Nah itu kan tadi ada flashdick satu, saudara periksa. Hasil analisisnya, saudara masukkan lagi ke flashdick itu atau dituangkan BAP saja? Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, ini flashdicknya, kami lakukan image. Kemudian hasil image tersebut yang kami analisa. Jadi setelah kami lakukan proses, ini kami tutup kembali yang mulia, kami simpan. Kami lakukan. Nah, hasil kopi tersebut kami lakukan analisa. Kemudian temuan-temuannya kami masukkan ke dalam berita acara ini. Hasil olahan data yang saudara tuangkan dalam BAP, itu bisa gak untuk memastikan ini bisa diakses akun tertentu atau akun dari akun yang lain? Atau saudara hanya memeriksa sebatas-batasan dari bukti yang dikirimkan penyidik? Betul. Begitu ya, berarti gak tahu asalnya bagaimana. Itu sangat tergantung validitasnya dari bukti yang diserahkan penyidik? Betul, karena pada saat bukti elektronik tersebut diserahkan ke kami, kami cek mindik-mindiknya. Itu hanya untuk dasar kami, yang mulia. Jadi lakukan pemeriksaan. Ini sudah disita, ini sudah dibungkus, seperti itu kemudian kami lakukan pemeriksaan. Berdasarkan ini dari siapa, itu... Tidak tahu ya. Urusan penyidik ya. Nah, saya tanya lagi lebih spesifik agar, karena ini belum masuk kepada unsur penyebaran, akses, dan seterusnya. Karena saudara hanya mengolah barang mateng, bukan asalnya kan. Saya mau tanya, dalam proses penyitaan itu kan selain disita bukti tadi juga akses terhadap akun. Karena itu bukti kejahatan, maka biasanya penyidik juga menyita akses akun dan menguasai akun tadi. Mengambil alih lah begitu. Nah, nanti juga terdakwa ini kan ditanya ya, alamat emailnya, cara upload, cara re-upload, dan seterusnya ada biasanya. Saudara, terlibat nggak dalam proses untuk menyita akun tersebut, sehingga akun tadi dijamin tidak berubah sampai proses pembuktian di persidangan? Terlibat tidak? Jadi, ada beberapa kasus ketika memang penyidik membutuhkan backup kami untuk melakukan ekspor atau sita, Kami hanya mendampingi dan kami hanya bilang, jadi seperti kayak memberi tutorial gitu doang ya? Tutorial, siap. Untuk semua melakukan itu, penyidik yang melakukan. Untuk kasus ini, saudara ikut? Oh ya, kasus ini ikut nggak, saudara? Untuk pengambilan bukti. Pengambilan akun tadi. Bukti-bukti dan yang lainnya. Saya lupa ya, mulia. Kok lupa? Saudara terlibat nggak pada saat mengambil bukti tadi? Untuk ekspor akunnya, kami sempat menutorkan ke penyidik, ya mulia. Nggak langsung di hadapan penyidik atau ini prosedurnya begini? Atau ikut mendampingi penyidik? Siap, kami mengarah, bukan mengarah, kami menjelaskan, ya mulia. Jadi, cara-cara mengambil. Tidak di PKP-nya istilahnya ya? Jadi, agar mungkin ada beberapa cara ketika mungkin, izin ya mulia, ketika kita ekspor, mungkin kalau tindakan ekspornya salah, itu bukan menghilangkan, ya mulia, tapi gagal ekspornya. Bukan menghilangkan, apa, menghilangkan file-nya, kontennya, seperti itu ya mulia. Jadi, hanya ketika kita mau ekspor, kemudian ekspornya salah langkah, itu gagal, harus diulangi lagi sampai berhasil. Tapi tidak menghilangkan file-nya. Prosedurnya demikian, tapi dalam kasus ini saudara tidak terlibat langsung dalam hal itu ya? Tidak terlibat. Baik, selanjutkan. Dalam konteks bukti-bukti yang saudara berikan deskripsi ini, begitu, manualkan tadi, ada nggak kemungkinan salah kutip, salah kata, tipu dalam proses penyalinan tadi? Siap, kalau dibilang ada kemungkinan salah, ada yang mulia, tapi kami lakukan cross-check ulang yang mulia. Tadi kami sampaikan, kami dengarkan, kemudian kami ulangkan kembali. Jadi, yang pertama kami dengar sambil ketik, kemudian kami pause, kemudian kami lanjutkan. Nanti, ketika sudah, anggap sudah 30 detik pertama yang mulia, kami ulang lagi. Tapi kami tidak mengetik, kami hanya mendengarkan dan kami memastikan apa yang kami ketik sesuai dengan apa yang kami dengar. Prosedur itu kan tetap ada potensi keliru tadi, saudara katakan. Siap. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak kualiti kontrol terhadap kerjaan saudara sehingga paling tidak ada verifikasi berlapis lah setelah saudara, ada yang memeriksa lagi begitu? Nah, kami bekerja secara tim, jadi setelah kami dengar, kemudian kami cek berdasarkan tim untuk mengecek setiap transkipan. Tapi tidak bisa di-edit seperti itu. Jadi, yang tim itu kami hanya untuk read-only. Jadi, kalau memang kami kan bertim, ya mulia. Jadi, ketika misalkan dua rekan kami bilang ada yang salah, nanti kami cek apakah benar salah atau seperti apa. Seperti itu, ya mulia. Jadi, setelah selesai semua, kemudian kami coba buat pastikan, tolong dengar apa yang saya transkip sesuai atau tidak seperti itu. Tapi mereka yang mendengar tidak bisa mengedit seperti itu. Baik, saya mau minjam istilahnya Pak Kapolri ya. Dalam kasus KM50, CCTV itu kan ada istilah saintik criminal investigation. Bukti-buktinya kan berbasis saintik. Kalau tadi kan masih manual, masih ada probabilitas untuk ada keliru, tipu, bahkan subtansi juga bisa. Pertanyaan saya, ada nggak teknik tertentu di Direkturat Tindak Bidana Cyber yang bisa secara otomatik, secara saintik, itu men-transkrip dari video, wawancara itu berubah menjadi tulisan yang persis seperti apa adanya. Oh, ini karena kami di lab cyber, itu hanya komputer forensik dan mobil forensik yang mulia. Mungkin kalau menggunakan video forensik itu ada. Tapi kalau yang saya tahu, kalaupun kita mendengarkan video, itu memang ada beberapa aplikasi yang mulia. Tapi itu tidak kami gunakan, karena kami belum bisa memastikan apakah aplikasi itu 100% sama atau tidak. Jadi kami lebih baik menggunakan secara manual. Tapi kalau memang menggunakan video forensik, alat forensik video, itu mungkin bisa ya mulia. Sudah punya belum barai skrim dalam hal ini? Untuk video forensik, barai skrim ada di pus lapor. Pus lapor. Untuk lab cyber, di bawah Direkturat Tindak Bidana Cyber belum ada video forensik. Untuk kasus-kasus seperti apa yang itu harus dibawa ke pus lapor? Siap, mohon izin yang mulia. Jadi terkait keaslian video, contoh pada saat kasus yang lalu, ada hoax 7 kontainer yang itu terkait keaslian suara, itu di pus lapor yang mulia. Jadi terkait video, apakah ini video editan atau bukan, itu di pus lapor. Karena di kami belum ada kemampuan atau alat yang mumpuni ke arah sana. Ya, sepertahankan saudara saja. Apa yang membedakan sama-sama pasal hoax yang satu harus sampai ke pus lapor, yang satu hanya cukup di Direkturat Tindak Bidana Cyber? Tergantung kontennya, Pak. Kontennya. Tergantung kontennya, Pak. Nah, dalam hal ini konten yang hari ini kita tampilkan kan juga mengandung potensi editan. Nah, cara memastikannya pus lapor kan lebih saintifik lah menurut saya. Apakah memang ada batasan-batasan tertentu di SOP sehingga, oh yang seperti ini cukup lah di Direkturat Tindak Bidana Cyber? Kalau itu kami kurang... Gak tau ya? Gak tau. Saudara hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diminta oleh penyidik begitu saja. Jadi, saya sedikit menambahkan karena ini adanya di apa? Direkturat Tindak Bidana Cyber? Bukan, Pak. Jadi, barang buktinya kan bukti digital ini adanya di flash disk ya, Mulya. Flash disk itu kami lakukan pemeriksaan secara komputer forensik. Jadi, kami melakukan pemeriksaannya flash disknya ya, Mulya. Seperti itu. Mungkin kalau memang penyidik meminta ke kami untuk pemeriksaan berdasarkan videonya, itu bukan di kami. Tapi pada saat itu penyidik meminta ke kami flash disknya. Karena kalau flash disk kami terkait komputer forensik ya, Mulya. Jadi, di kami bisa seperti itu. Baik, ini kan problemnya video ini rusak. Kami coba akses, tidak bisa. Padahal di dakwaan ada URL. Dan URL itu tidak bisa diklik. Dan menurut pengakuan terdakwa ini kan sudah disita dan seterusnya. Pertanyaan kami, untuk memastikan bahwa URL tadi masih bisa berfungsi dan ada yang bertanggung jawab tentang kerusahaan barang bukti. Karena URL tadi juga ditampilkan sebagai bukti. Apakah bisa penyidik dihadirkan untuk memastikan bahwa URL itu bisa diklik oleh penyidik yang pertama kali mengakses? Saya tidak tahu. Tidak tahu, baik. Dan terakhir, saya mau memastikan, dan ini memang saya hanya fokus unsur menyebarkan itu terbukti atau tidak. Saudara, akses langsung akun GN13 tidak dalam pemeriksaan? Melakukan analisa berdasarkan hasil ekspor akunnya. Pertanyaan saya, saya ulangi. Saudara, periksa langsung akun GN13 tidak? Periksa langsung hasil ekspornya? Enggak, yang langsung bukan hasil ekspornya. Langsung kunjungi link tadi, begitu. Jadi kan kami melakukan pemeriksaannya tidak secara online, ya, mulia. Nah, berarti saudara hanya dari penyidik? Betul, hasil ekspornya. Nah, berarti tidak, begitu loh. Itu yang memastikan kami apakah unsur menyebarkan itu terbukti atau tidak di pasal 28 undang-undang ITI, begitu loh. Oke, sementara.